Bahwa kita seringkali menginginkan sesuatu yang justru kemudian bertentangan dengan apa yang Allah inginkan pada kita. Mungkin sesuatu yang Allah inginkan, sesuatu yang bagi kita, sesuatu yang, bagi kita sesuatu yang mungkin tidak kita sukai. Tapi bukankah kadang-kadang Allah pilihkan sesuatu itu justru pada sesuatu yang lebih baik. Bahwa dalam konteks ini, segala hal yang kemudian, pada sesuatu yang kemudian terlepas dari diri kita. Bahwa pada tingkat ini adalah segala sesuatu yang kita bersedih karena terlepas dari diri kita. Jadi, sebagaimana juga Rasulullah SAW sedih atas sesuatu yang kemudian dia tidak mampu membantu orang lain, bahwa orang lain itu mestinya berada pada kebaikan. Nah, pada tingkat ini kita kemudian juga sedih atas kemudian sesuatu yang mestinya kemudian kita mengikuti apa yang Allah inginkan kepada kita dalam konteks itiradul ala lahkam, yaitu bahwa Allah sebenarnya ingin memberikan kita sesuatu yang terbaik pada kita tetapi kita kemudian mencari sesuatu yang selain daripada yang Allah berikan pada kita. Kadang-kadang, dalam hidup ini kita punya harapan, punya keinginan-keinginan yang kita, kadang keinginan-keinginan itu tanpa melibatkan kemudian Allah di situ. Padahal pada konteks ini kita mestinya mengikuti apa yang Allah inginkan dalam diri kita. Ada seorang kiai yang sedang dalam keadaan sakit yang parah. Kemudian santri-santrinya datang dan mendoakan kepada di hadapan kiainya yang dalam keadaan sakit ini. Mereka berdoa pada Allah, ya Allah sembuhkanlah guru kami ini. Dengan secepat-cepatnya. Kemudian kiai itu menghentikan doa santri-santrinya. Dan berkata bahwa doakanlah agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yang paling baik untuk diriku. Ini yang kemudian berbeda dalam cara pandang. Dan di dalam akhir doa kumel kita juga memohon. Kita mengatakan pada Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah tetapkan apa yang telah, apa sesuatu yang engkau anggap baik kepada aku. Karena sesuatu, karena engkau lah yang lebih tahu atas diriku. Nah ini kesedihan kita melihat bahwa kita seringkali memilih sesuatu yang kadang-kadang tidak melibatkan Allah dalam keputusan-keputusan kita. Dalam proses kemudian perjalanan kehidupan kita. Dalam ketetapan yang kita inginkan. Padahal seorang perjalanan rohani. Hendaklah dia melakukan sesuatu sebagaimana yang Allah inginkan padanya. Apapun bentuknya. Sekalipun sesuatu itu justru kemudian membuat dirinya menderita. Membuat dirinya kemudian menjadi sulit. Bukankah ketika Allah memerintahkan kepada Daud, ketika melewati kemudian tempat itu. Allah memerintahkan kemudian agar mereka tidak meminum apapun, walaupun dalam keadaan haus yang sangat. Tapi sebagian kemudian, sebagian besar kemudian meminum dari danau yang mereka lewati, sehingga Daud mengusirnya. Karena mereka sudah tidak lagi berada dalam jalan Allah s.w.t. Ketika seseorang sudah tidak lagi mengikuti apa yang Allah inginkan padanya, maka dia sesungguhnya sudah tidak lagi dalam jalan dia menuju Allah s.w.t. Dan kita tentu bersedih atas apa yang terjadi pada diri kita. Ketika kita justru menginginkan sesuatu sesuai dengan apa yang ada di dalam dorongan hati kita, dorongan batin kita. Tetapi kita tidak mengikuti sesuatu itu didasarkan pada keinginan Allah pada diri kita. Nah betapa banyak kemudian hal-hal yang seperti ini yang terjadi dalam proses kehidupan kita. Karena itu bahwa Rasulullah s.w.t mengatakan Sesungguhnya itu telah dalam hadis Rasulullah s.w.t mengatakan bahwa sesungguhnya itu telah memasuk ke dalam hatiku Dan aku sesungguhnya beristighfar pada Allah sebanyak 70 kali setiap hari. Karena apa yang Rasulullah ajarkan atas istighfar ini adalah bagian dari upaya kita untuk bersedih melihat kemudian perjalanan kita yang sesungguhnya tidak berada dalam jalan yang Allah inginkan kepada kita. Ini pada tingkat kesedihan yang ketiga. Karena itu sekali lagi bahwa kesedihan ini pada konteks perjalanan ruhani harus menjadi bagian dari diri kita untuk kemudian kita mampu menuju Allah s.w.t. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.